Intro Baik kembali lagi bersama saya Mgawutamaa Disini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua Bagaimana cara menghitung perpindahan satuan waktu Disini ada 3 soal yang akan saya jadikan contoh Soal pertama 3 menit sama dengan berapa detik Soal kedua 2 jam sama dengan berapa menit Dan soal ketiga 3 jam sama dengan berapa detik 1 menit itu Sama dengan 60 detik 1 jam itu sama dengan 60 menit Sekarang kita kerjakan terlebih dahulu nomor 1 3 menit sama dengan berapa detik Nah kalau misalnya 1 menit 60 detik Berarti kalau 3 menit tinggal dikalikan saja 3 dikali 60 3 kali 60 itu berapa Sama dengan 180 Jadi hasil dari 3 menit sama dengan berapa detik Itu jawabannya ada 180 detik Lanjut ke nomor 2 2 jam sama dengan berapa detik Nah jika 1 jam sama dengan 60 menit Berarti jika 2 jam tinggal dikalikan 2 dikali 60 Sama dengan 120 Jadi 2 jam itu sama dengan 120 menit Nah sekarang kita Mengubah dari bentuk jam menjadi detik 1 jam itu berapa menit 60 menit Jika 1 jam 60 menit Berarti 3 jam Sama dengan 3 kali 60 Sama dengan 180 Itu dari bentuk jam ke menit terlebih dahulu Sekarang Kita ubah menjadi Bentuk detik Jadi 180 Dikali 60 Sama dengan 18 kali 6 Itu kan 108 Tambah 0 Jadi 3 jam itu Sama dengan 10.800 detik Semoga membantu Semoga teman-teman semua Dapat memahaminya dengan cepat dan mudah Sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!